Oke, saya izin share dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat ya, semuanya. Perkenalan aja, nama saya Aziz Peti Subiri. Saya teknik lautan angkatan 2000. Sekarang saya itu di PHONBJ ya. Sekarang jabatan saya sebagai senior engineer untuk saksi. Saya sudah di situ sejak 2009 dan saya mulai kerja itu dari 2005 itu sudah mulai di offshore. Jadi, nanti mungkin kita bahas lebih detail lagi ya. Cuma, 2005 saya gabung ke konsultan saksi pada waktu itu. Terus, banyak dapat penugasan itu dari posisi project engineer, field engineer, inspection controller, V.4U, terus juga jadi client rep. Itu sudah pernah saya rasain semuanya. Dan akhirnya itu 2009, saya lepas dari situ gabung ke PHONBJ. Masuk di tim saksinya. Terus, ya saya sudah berapa tahun itu? Sudah 11 tahun lebih ya? 12 tahunan. Nah, mungkin saya cerita aja sebentar ya, biar hemat waktu. Oke, jadi ini saya sih dikontak sama Pak Nitya ya. Jadi, temanya itu memberikan career insight. Jadi, ekspektasi saya sih, saya mau memberikan gambaran aja. Kerja di offshore untuk dunia saksi bagi lulusan kelautan, dengan keuangan lebih seperti apa gitu ya. Dan kemudian kalau bisa, ngisi discussion sih. Jadi, kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih, pengen tahu apa gitu. Karena mungkin saya pas pertama kali kuliah, itu saya nggak kebayang sih kerjaan yang dikerjaan sekarang itu ada. Ya mungkin dengan ada Mas Iqbal ya. Mas Iqbal juga mungkin pas lulus kan, saya yakin belum terlalu kebayang lah. Oh, saya mau jadi ROV pilot, belum sampai sana lah gitu kan. Ternyata pas masuk di dunia kerja, nyemplung. Nah, tiba-tiba banyak lihat hal-hal yang sebelumnya pas kita kuliah, mungkin nggak kita bayangin. Ada kesempatan-kesempatan, opportunity, yang macam-macam gitu. Jadi, mungkin saya kasih gambaran aja. Jadi, kalau kita ngomong oil and gas ya. Jadi, kan mungkin kalau sekarang kita bicara sub-shop racing itu akan diidentik dengan oil and gas. Kalau kita bicara oil and gas, itu kita ada berapa fase. Pertama itu dari sisi engineering. Saya rasa mungkin ini yang pertama kali kita kuliah, yang kita bayangkan kita akan jadi engineer, kita akan desain, kita akan buat perhitungan. Nah, tapi dalam fase operasi, itu dari engineering, itu kan menjadi instalasi. Kemudian dari instalasi, kita handover ke operation, dan itu adalah yang akan berkelanjutan terus adalah operation. Jadi, mungkin dari visi engineering itu hanya mungkin di awal, kemudian kita ada kerjaan instalasi, kita pasang apa yang kita desain, terus pas kita jalani ternyata kita masih punya peran. Nggak hanya orang produksi itu yang di sana. Nah, ada fase kita sebut untuk menjaga integrity dari aset tersebut. Jadi, ada sebutannya adalah AMR, Inspection, Maintenance, and Repair. Nah, bagi kita sebenarnya Inspection, Maintenance, and Repair ini itu banyak peran dari istilahnya mahasiswa teknik lautan, walaupun pindah teknik sipil, geodesi, informatika, elektronik, itu semua ada di situ. Dan itu sebenarnya mungkin akan lebih long lasting sih kalau kita mau coba bangun kerja di situ. Dan jenjangnya pun ternyata cukup banyak. Nggak cuma akan bisa stay di satu titik, itu juga kesempatannya untuk menitik hari itu lumayan luas. Gimana kita melihatnya dan gimana kita mau usaha. Jadi, pertama nih, mungkin saya kasih gambaran, EMR ya, itu Inspection. Jadi, basically, semua platform yang ada di offshore, baik itu flow station yang ada akomodasi ataupun yang normally unmanned, itu harus diinspeksi. Sebagai gambaran, itu pemerintah dari D&B Gas itu menentukan bahwa semua aset bawah laut yang mengadakan oil in gas itu harus disertifikasi. Dan ada namanya PLO, Pertujuan Live Operasi. Nah, untuk maintain ini itu harus dilakukan inspeksi. Biasanya sifatnya bisa tahunan, bisa juga dibuat sistem disk space inspection, tapi mutlak tetap harus diterjain. Jadi, bentuk inspeksinya itu dari ROV itu visual inspection ya, general visual inspection. Kemudian bisa merambah lagi untuk mengelakukan UT, MPI, CP inspection, terus pipeline. Nah, ini bisa dengan diver, bisa dengan ROV juga ada berapa. Jadi, untuk pipeline, ya ini gambaran aja ya. Kita akan ngambil gambar-gambar. Ini kalau Iqbal, lihat ini pasti sudah bosan kali. Ini kayaknya Tiger ini, dari sub. Ini most likely Tiger atau Falcon, ya. Jadi, intinya sih, mau lihat pipa. Jadi, kalau lihat pipa satu, lihat seratus satu itu hapa sama semuanya gitu ya, Mas Iqbal ya. Oh, iya. Bosan ya, 100 kilo. Jadi, ini pengobih kegiatannya. Kita lakukan visual inspection dari semua bagian member. Itu nanti akan di-identifikasi. Member ini, bagian dari kedalaman sekian. Ini dari sekian, harus ada videonya, rekamannya. Ada catatan, kita harus ambil data apa aja gitu. Ini buat SPM, ini Singapore Mooring. Ini untuk mengalirkan minyak dari pipeline ke sebuah floating storage. Jadi, ada konfigurasi dari pipeline, host, sama suatu turret yang akan muter dengan button arus. Nah, ini juga harus diinspeksi secara reguler. Kemudian, semua data inspeksi itu harus di-contain dalam satu database. Jadi, ini satu contoh aja sih. Ini kebutuhan merknya Quabis dari Acre Solutions. Ini dia, untuk tiap video yang diambil, tiap member yang diinspeksi, ada tag-nya. Dan itu akan ada informasi. Jadi, kita klik satu ID. Nanti ada videonya, ada datanya. Ini terakhir dilakukan inspeksi kapan. Nilai-nilai ultrasound teknisnya berapa. CP readingnya berapa, ataupun informasi lainnya. Apa di situ pernah ada anomali, ada tanda kerucakan. Itu biasanya nanti akan kita tes di situ. Dan ini kayak gini-gini juga ada harus yang maintain untuk day-to-day-nya. Kemudian, maintenance. Nah, kalau maintenance kan kita ada perawatan. Jadi, maintenance kita melakukan perawatan dengan mengambil, istilahnya ada debris dari data-data topside, sisa konstruksi, dari nelayan, kemudian untuk pipeline free spend application. Ini, setelahnya kan pipa kan ada bentang yang harus di-support ya. Dan kalau misalnya lebih dari allow spend-nya, harus kita support dengan either sandbag, ataupun dengan galp bag seperti ini. Kalau ini bisa dilakukan dengan penyelam, atau juga dengan RV. Ini juga mulai baru, mulai dikerjakan, itu scour remediation. Jadi, kita mempancangkan semacam rumput laut sintetis, plastik. Dan harapannya dia akan menangkap pasir, kemudian jadi scour yang terbentuk di kaki-kaki platform akan menangkap pasir, terus dia numpuk lagi kayak normal. Kemudian, ini untuk anode. Kita bisa meretrofit anode. Jadi, kalau retrofit, artinya kita memasang setelah terinstall. Jadi, kalau mungkin kalian belajar di, apa itu, MKBL ya. Untuk konstruksi lapas pantai, itu kan ada anode korban untuk mencegah korusi. Jadi, kalau dalam waktu, itu akan habis. Nah, setelah itu habis, kita bisa menambahkan anode secara retrofit. Atau setelah, jadi apa itu, retrofit ya. Jadi, ditambahkan setelah masa layannya sudah selesai. Nah, biasanya ini kan bentuk dengan struktur-struktur dengan anode korbannya, dan ini dihubungkan dengan kabel. Maintenance itu juga untuk tadi yang kita bicara, SPM, itu kol karet. Kan ada host ya, kol karet itu ada umurnya. Jadi, tiap beberapa tahun, sesuai dengan umur produksi, itu harus diganti dengan yang baru. Ini juga pekerjaan besar, karena biasanya melibatkan shutdown ya. Karena, mau gak mau kan transfer minyak dari pipeline ke floating storage harus dihentikan. Kemudian, perbaikan kipa bocor. Ini juga mau gak mau, jadi suatu hal yang sering kita kerjakan ya. Itu biasa bisa dilakukan pemasangan clamp, seperti yang kita ada gambar di sini. Bisa juga kita melakukan sectional repair, atau potong sisip. Jadi, kita potong bagian pipeline yang bocor atau rusak. Bisa jadi dari hasil picking, kita menemukan ada penipisan, ini kita potong, kita angkat. Nah, kayak gini-gini kan, arti kita udah mulai masuk bahwa ada berapa fase tuh, dari kita melakukan desain engineering untuk perbaikannya, kemudian pengawasan, terus nanti juga monitoring, membuat SQL survey, semuanya ada di sini. Ini juga contoh melakukan perbaikan riser dengan sectional repair. Kemudian hot tap, kalau hot tap, ini kita membolongi pipa, dibikin, membuat semacam tie-in poinnya, atau percabangan bisa permanent, bisa temporary, sesuai kebutuhan. Kemudian ini yang tadi saya bicarakan. Jadi, kalau kita ngomong offshore operation tuh, ini simplified progression chart ya. Jadi, kalau kita lihat, ada bagian yang di onshore, kemudian ada yang offshore. Jadi, kalau kita bicara ini kan, paling tinggi kan, pertama kan dari company office ya, dari client. Dari client, dia akan punya perwakilan, dan dia akan interact dengan kontraktor PMT. Nah, di offshore-nya nanti ada dari sisi kontraktor, ada kontraktor superintendent, kadang-kadang disebut offshore construction manager, kadang-kadang disebut party chief, macam-macam istilahnya. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah pengalaman beruntungan tahun, dan dia akan merunning job-nya secara total di sana. Nah, dia akan bekerja sama dengan orang safety, kemudian di tim daratnya biasanya ada project control, document control, terus ada logisi koordinator untuk spare part lah, dan lain-lain, untuk kegerakan dari workshop kontraktor, dari darat ke offshore, sesuai kebutuhan. Nah, nanti posisi-posisi tentu ada dari kapal ya, vessel master, jadi nanti semua ABK, semua pelautnya itu akan melakukan pada vessel master. Kemudian ada posisi field engineer, ada reporting koordinator, terus nanti mereka akan koordinasi dengan RV supervisor dan RV supervisor. Terus satu lagi ada posisi world surveyor, jadi untuk semua pekerjaan di offshore itu mengomongkan, kita sebutnya surveyor, dia untuk mengolah data geodetik, jadi posisi geospasial, kita dikoordinat berapa, jadi misalnya kita berangkat kayak kapal kan, kan kalau kita di telang laut kan itu kayak yang kelihatan laut doang, air, kita mau cari payatan itu dikoordinat berapa, dan kita memastikan kapal ini mengarah ke tempat yang benar, titik yang benar, jadi kita dibantu dengan surveyor ini juga yang akan mengatur semuanya. Jadi ini beberapa posisi yang ada di offshore, yang istilahnya ada opportunity di semuanya sih, kalau saya bilang gitu. Kemudian, tadi saya mau kasih quick aja kali ya, ini gambaran aja, kalau kita mau bicara diving, kalau kita di oil and gas itu kita nggak pakai scuba, jadi scuba itu hanya untuk pekerjaan pelabuhan sama rekreasi, kalau kita di offshore, yang kita belakang adalah kita menggunakan surface supplied air diving, ya ini sistemnya kita mendapatkan supply udara utama itu dari permukaan, bisa dengan kompresor ataupun dengan air bank atau tabung udara. Nah, kalau ini sih kita tetap masih bawa tabung gas di punggung sebagai backup, tapi basically udara yang kita napasi bawa itu menggunakan dari permukaan, dari kapal. Ini kurang lebih di live control seperti ini, nanti ada supervisor yang bisa komunikasi langsung ke penyelam, ada kamera-kamera, baik dari ROV mungkin, ataupun dari helm penyelamnya ada kameranya, bagaimana seperti itu. Ini helm penyelam yang dimaksud, jadi bukan hanya mouthpiece saja ya, sama goggles ini berhelm keras, beratnya sampai 18 kilo, ada lampu, ada kamera, terus sistem, apa, mirip scuba lah ini sebenarnya, 2-way valve ya, oh, 1-way valve, sorry. Kemudian ini macam-macam diving support vessel, jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang istilahnya kapasitas PUB, 100-150an orang, kerennya 100-100 tonan, kemudian ada yang simple, hanya buat kerjaan-kerjaan singkat, kita pakai sklaibut biasa, tapi intinya semua ini sih, kalau kita mau kerja di dunia offshore, mau-mau ya kita harus siap sih, ngerasain berbagai dunia sekapal ini. Kadang-kadang kita nggak bisa milih, kadang kita dapat kapal yang enak, kadang-kadang juga, saya rasa juga Mas Iqbal juga sering ngerasain kapalnya yang, bisa dibilang ala kadarnya gitu, nah itulah, suka duka lah kerja di offshore gitu, subsea operation. Kalau dari slide sih saya itu aja ya, jadi mungkin saya serahkan dulu ke Panitia, saya lebih interest kalau emang misalnya nanti ada diskusi atau pertanyaan, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Baik Kang Aziz, masih ada waktu ini sedikit, paling ingin share aja Kang, pengalaman sebagai 3.4U pertama Indonesia tuh Kang. Oke, jadi mungkin gini ya, kalau belum tahu istilahnya, 3.4U itu adalah sertifikasi ya, dari The Welding Institute, TWI. Jadi itu untuk semua pekerjaan inspection, itu ada sertifikasi untuk pengambilan data. Jadi basically kita mendapatkan ilmu tentang cara-cara pengambilan data di offshore, teknik-tekniknya, terus cara kita melakukan planningnya, dan mengolahnya jadi laporan, dan cara reportingnya. Jadi distandarisasi across the industry gitu. Nah kalau ini sih saya kebetulan waktu itu, awalnya dikirim offshore itu sebagai field engineer, bantu-bantu buat pekerjaan seperti itu. satu pekerjaannya itu saya bantu reformnya. Saya suruh jaga malam, ya intinya saya yang ngambil datanya. Jadi RV pilot, dia lakukan inspection, saya disuruh, yaudah kamu yang bikin rekaman suaranya, rekomentari. oh yaudah, lakuin aja namanya juga, ini ya dikerjain aja ya, kan kita disana udah nggak ada orang lagi, kerjain. Nah kita ini, kita catat datanya, kita buat laporan singkatnya untuk malam, handover ke siang, untuk berjalan terus, terus pulang dari situ, tawarin nama buah saya, kamu mungkin ngerasain ya, jadi report coordinator, yaudah mau nggak di sekolah lain. misalnya. Dan bagi saya itu soal hal baru, nggak nggak juga kok ternyata, untuk kerjaan seperti itu pun, udah sertifikasi gitu. Terus di sekolahin, sama kantor itu, itu proses trainingnya itu, seingat saya semingguan, semingguan lebih lah. Semingguan lebih, itu sekarang adanya itu hanya di Thailand, sama di Malaysia pada waktu itu. Saya ngambil di Thailand. Itu kursenya, ya seminggu itu, kemudian ada ujian. Ujian itu katanya orang itu, agak susah. Tapi, sebenarnya sih, nggak tahu ya, itu sebenarnya nggak sesusah itu sih. Maksud saya gini, kalau kita sebagai mahasiswa gitu, ini mungkin, maksud saya ini kan, sertifikasi buat, practical people gitu ya. Jadi mungkin, istilahnya tidak ada kualifikasi, harus jadi mahasiswa, atau apa nih, kita punya background sebagai diver, atau apa, kita mau coba naik kerja yang lebih tinggi, kita ambil sertifikasi ini gitu. Dan mungkin, bagi yang nggak terbiasa di classroom, dan kekerjaan ujian gitu, atau kekerjaan tertulis, itu challenging mungkin ya. Cuman kalau untuk saya rasa, untuk kelas mahasiswa sih, bisa-bisa aja gitu. Ternyata ini, cukup simple, apa ya, butuh mikir lah, cuman ya, nggak semenakutkan itu. Dan lulus, yaudah, kita dapat kesempatan, waktu itu sih, saya masih dikirkan sama company ya, jadi itu, tapi mungkin yang mungkin agak menarik, sebenarnya rate pasarnya itu sangat tinggi, untuk before you. Jadi kalau kita bisa dapatkan freelance, dan istilahnya dikenal orang, dan laku gitu ya, dicari orang gitu, itu running rate kita paling bisa sampai 500-700 dolar per day. bisa lebih tergantung pasar juga. Jadi kalau lagi sibuk, yaudah, kalau lagi, apalagi kalau zaman sekarang, orang Indonesia itu udah mulai banyak, kebetulan anak lautan, ada satu yang masih aktif itu, anak 99, ya, Bona. Itu saya ngambil, waktu itu saya ambil bareng Bona. Jadi, saya duluan, Bona itu nyusul sekitar mungkin 3 bulan setelah saya. Nah, terus sekarang yang banyak lagi itu, anak-anak geodesi. Nah, kenapa anak geodesi banyak banget di situ. Yaudah, terus, istilahnya, ya, kalau lagi sibuk, apalagi sekarang kayak zaman pandemi gitu kan, orang-orang yang kerja orang Indonesia ya. Bayangin, ONWJ, WMO, OSES, ada Metco ya, di Natuna, mereka mau ngejian inspeksi kan, mau nggak mau harus ada orang-orang ini. Ya, kalau orang di Indonesia cuma ada 10-12, mungkin ada yang kerja di overseas, ya kan rebutan gitu ya, ini kesempatan sih. Betul kan? Cuman, emang harus, ya, bangun reputasi lah itu, kalau kita kerja freelance, mau nggak mau kan, kalau kita nggak terikat, kita harus punya, apa istilahnya, reputasi, kalau kita pekerja, we're a good worker gitu ya, bisa dipercaya sama orang untuk melakukan pekerjaan. Dan bisa kerjasama ya, itu mungkin, big deal juga sih buat dunia offshore. Karena dunia offshore itu kecil. Jadi, kalau kita sampai punya pengalaman buruk, either susah kerjasama, atau apa ya, bisa blacklist, itu gampang sekali, orang nggak suka. itu aja sih mungkin. Nah, dari situ sih, day free for, terus abis itu, mulai dipercaya buat jaga, apa, jadi client rep. Jadi, istilahnya ya, kita jadi perwakilan klien, tapi, yang mulai start-nya kan jaga malam ya. Profesi berbeda juga itu, Kang ya, client rep ya. Itu, ya, itu juga pengalaman menarik lah itu. Ya, nanti lah, kalau ini, mungkin, Iqbal aja duluan, dan habis itu, kalau ada cerita-cerita, apa ngobrol-ngobrol ya, kita silahkan aja. Mungkin, saya yakin juga Iqbal, juga cerita-cerita menariknya banyak lah. Oh, oke gitu. Terima kasih, Kang Aziz, untuk sementara, kita pending dulu cerita-ceritanya, kita lanjut ke Iqbal mungkin. Iqbal bisa mulai, sharing screennya, Bel? Sambil keperkenalan sedikit lah ya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, nama saya Muhammad Iqbal, dari KL 2010. Sekarang, pekerjaannya masih, ROV Pilot. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke, pembahasan presentasi, tentang offshore and subsie operation, dari sudut pandang, ROV Pilot. Dan, bagaimana jenjang kerjanya. Oke, di offshore dan subsie operation itu, apa kerjanya itu? Ya, cukupannya, semua pekerjaan bawah air, baik dari structure installation, inspection, drilling, dan lain-lain. Dan, apa, siapa saja yang bekerja di offshore dan subsie operation itu, banyak, dan itu tergantung keahlian. dari engineer, seperti yang telah disampaikan oleh Bang Aziz, ada foreman, yang biasa, bantu-bantu dalam, mungkin di dalam, apa ya itu namanya, itu, project, structure installation, client, inspector, seperti yang Bang Aziz sampaikan, ada three for you, tool pusher, rigger, diver, dan lain-lain. dan bagaimana durasi kerjanya? Oke, untuk durasi kerja di offshore itu, kita, tergantung posisi dan pekerjaan, dan pada umumnya di lapangan itu, 12 jam, 12 jam, ada backup malam, dan ada backup siang. Dan, permulaan waktunya juga, itu fleksibel, ada yang dari 6 pagi sampai 6 malam, dan sebaliknya, ada yang juga mulai dari 12 malam, ke 12 pagi, dan 12 pagi ke 12 malam. Seperti itu. Dan ini, durasi pekerjaannya itu, apa ya, tentatif. Misalkan, untuk engineer, misalkan kalau ada report, atau harus ada meeting, mungkin, waktu bekerjanya lebih dari 12 jam. Atau mungkin dari sisi ROV, atau dari operasional, mungkin ada alat-alat yang rusak, itu juga bisa jadi 12 jam, mungkin bisa lebih dari 24 jam. Oke, dan sekarang, apa saja persyaratan, untuk bekerja di offshore, dan subsea operation. Persyaratannya itu, harus paham hal dasar, keemuan, dan training. Contoh keemuannya, seperti fisika dasar, dan matematika praktis. Karena di sana itu, kita tidak terpaku pada, ini ya, software atau apa, kita itu dikerja, kerja berdasarkan timeline, dan dikerja, apa ya, berdasarkan timeline, dan ada window timenya. Misalkan 12 jam, 1 jam, 2 hari, harus beres, atau, ya, seperti itu. Dan contoh trainingnya itu, kita harus training busjet, yaitu pelatihan dasar untuk offshore, terus HSI, seperti bekerja di ketinggian, atau bekerja dengan arus tegangan tinggi, atau bekerja dengan, apa ya, suspended load, dan lain sebagainya. Dan terakhir ini, gajinya, yang banyak teman-teman sampaikan. Bagaimana gaji untuk orang offshore, dan subsea operation itu, ya, menurut saya, gajinya itu cukup, dan itu disesuaikan dengan gaya hidup. Ada yang bilang gajinya kecil, ya mungkin gaya hidupnya tinggi, ada yang gajinya besar, ya mungkin gaya hidupnya, ya, Alhamdulillah, ngerima begitu. Dan mungkin dari, segini aja, presentasinya yang saya sampaikan, dan dilanjutkan dengan foto-foto gitu, karena saya nggak tahu juga ya, kalau di presentasi itu agak sulit, mending sama foto aja, biar langsung ada gambarnya. Sebentar. Kita stop share dulu. Oke, dari ROV, ROV itu ada dua macam, ada yang dengan TMS, dan ada yang free-flying. TMS itu berarti, kita mempunyai, ibaratnya kita itu mempunyai kandang di bawah laut, dan free-flying itu, kita kandangnya berada di kapalnya sendiri. Dan ini contoh dari ROV ber-TMS ini, TMS-nya tipe top head, karena TMS-nya ada di atas ROV. Kalau yang tipe kecil itu, ROV-nya masuk ke TMS. Saya lingkari dulu, mana yang TMS atau apa. Oke. Ini namanya TMS, dan bawah ROV-nya. TMS singkatan dari Tector Management System, jadi yang memanage untuk kabel masuk, keluar masuk ke ROV, dari kapal menuju ke ROV. Oke, yang selanjutnya ini tipe free-flying. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tipe free-flying itu, kita mempunyai umbilical atau Tector yang berada di atas dek kapal. Jadi, kita harus banyak monitor-monitor umbilical itu dari atas kapal. Kita tidak bisa masuk ke dalam kontrol ROV. Jadi, ada dua orang yang penting di sini. Satu yang menjaga umbilical atau Tector di luar, dan yang mengoperasikan ROV di dalam. Seperti yang Bang Azir sampaikan, tadi kan ada inspection untuk pipeline. Ini ada alat untuk inspection pipeline, namanya pipe tracker, yang dipasang biasanya di belakang ROV. Yang ini. Yang ini kamera untuk melihat pipeline-nya. dan ini namanya profiler, yaitu untuk mematakan seabed atau gambaran tentang permukaan bawah laut. Nanti ada profiler itu kiri-kanan, nanti mengeluarkan kayak sonar begitu, kita ROV jalan, nanti direkod berdasarkan waktu. Jadi, ROV jalan, rekod jalan, nanti bisa keluar gambar hasil seabed itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Oke. Ini itu ruang kerja saya. Pada biasanya sih. Ada dua pursi, yang sebelah ujung itu untuk pilot, yang sebelah kanan untuk co-pilot. Fungsi pilot sendiri yaitu menjalankan ROV, utamanya untuk menjalankan ROV co-pilot itu mengamati semua keadaan kamera, parameter-parameter semua dari ROV. Misalkan arus, atau ada anomali-anomali dari luar yang bisa tertangkap kamera, ROV pilot, co-pilot harus memberitahu ROV pilot. Dan sebelah ujung ini, ini kursi untuk membuat dokumen, dan biasanya ditempatkan oleh supervisor. Jadi, biasanya di Indonesia itu ada tiga dalam satu tim. Satu, dua ROV pilot, dan satu supervisor. ROV supervisor sendiri biasanya mengerjakan dokumen, dan mengendalikan ROV jika dalam keadaan-keadaan penting. Misalkan dalam situasi genting atau pekerjaan-pekerjaan khusus. Karena biasanya ROV supervisor itu jam terbangnya lebih banyak dari ROV pilot, dan ROV co-pilot. Dan ini satu lagi di sini, di sini biasanya diisi oleh 3-4-U atau data recorder yang fungsinya untuk mengambil data dan merekam data dari data yang diterima oleh ROV. Ini kabin ROV jadwal. Masih bisa dilihat layar-layarnya masih CRT semua, dan semuanya masih bawaan lama. Ini ada salah satu ROV di Indonesia masih memakai kayak gini. Ini salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh ROV yaitu pada saat structure installation. Bisa dilihat di sini ROV turun untuk mengikuti thumb weight yang dipasang ke umbilical, ini kalau nggak salah, supaya umbilicalnya tidak bergeser pada saat diturunkan di bawah laut. ini ROV harus turun mengikuti sampai dasar laut nggak bisa kemana-mana harus, kameranya harus melihat dan memonitor antara umbilical dan si calm weight-nya sendiri. Ini foto saat kemarin, pekerjaan kemarin saya di West Seno sampai 1.006,3 meter. Kita di sini lagi inspection tendon TLV West Seno, nggak tahu nomernya berapa ya. Di sini ada terlihat data CP, data northern-easting, yaitu data untuk posisi ROV ada di mana, dan sebagai referensi apakah si tendonnya itu benar-benar tepat di situ atau nggak. Oke, dan ini pekerjaan saat kita akan mengganti wire ini, karena wire ini putus, dan keluar dari sifilnya, kita harus assist dulu, habis assist, kita kasih tahu ke project engineer dan project leader di lapangan bagaimana cara menggantinya setelah itu kita lakukan penggantian. Dan di sini ini saya ambil dari layarnya 3 for you, karena saya lupa ambil layar dari ROV. Dan ini saat pekerjaan drilling. Maaf, gambarnya agak buram karena banyak debris-debris yang keluar pada saat seabit atau matabor untuk drilling itu menyentuh ke seabit. Ini pada saat di Medco Energy tahun 2020 Februari di Brunang Natuna. Ya, ini seperti yang Bang Aziz sampaikan, ini kita saat apa namanya itu inspection IRM inspection repair and maintenance. Ini pipeline di Star Energy di ini juga. Mana sih di Kakak Pilt Natuna Indonesia. Jadi ROV itu harus mempunyai 3 sisi penglihatan itu dari atas pipeline, kita lihat dari sini, di sini dari sisi kiri pipeline, dan dari sini dari sisi kanan pipeline. Jadi kita bisa tahu apakah pipa itu mendapatkan ada span atau ada gap antara pipa dengan c-band atau tidak. Dan ini saya sedang mengerjakan, saya dan senior sedang menginstall alat yang bernama talk tool. Jadi talk tool itu difungsikan saat structure installation maupun saat pemasangan subsie Christmas tree. Biasanya itu ada suatu flowline atau umbilical yang kita masuk ke subsie atau ke subsie Christmas tree atau ke manifold dan harus dikencangkan dengan torsi tertentu. Ini alatnya. Dan di belakang ini terlihat ada api ini sedang flaring pada saat itu. ini foto saat operation. Biasanya ada yang suka lampunya dimatikan, ada yang suka lampunya dihidupkan. Itu tergantung preferensi dari pilot atau supervisor. Dan ini ketika kita telah selesai project di X-ray pertimennya IP. Ini semuanya orang Indonesia semua, Alhamdulillah. Kita memakai sistem free-flying. Dan ini adalah bonus ketika kita sudah selesai bekerja. Kita jalan-jalan ke Bali dan motor-motor. Dan ini juga bonus. Karena tidak di semua hari atau di setiap kapal mempunyai catering yang bagus atau supply makanan yang bagus. Ini kebetulan ada supply makanan yang bagus. Jadi kita bisa mengambil makanan-makanan seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Iqbal. Terima kasih untuk sharing-nya terkait tadi profesinya sebagai ROV pilot. Ini sudah ada pertanyaan dari Faisal KEL 2008 untuk Iqbal. Mungkin ini dulu ya. Bagaimana awalnya sebelum menjadi ROV pilot training-nya, apply ke kantornya dan lainnya seperti apa? Mungkin bisa cerita, Iqbal. Oh iya. Dulu itu saya lihat ada ini sih, ada lewongan dari IKM Subsi di salah satu website. Terus saya apply aja. Dan nggak lama kemudian diterima terus ada training in-house di Singapura selama 6 bulan. Seperti itu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi sama seperti apply bekerja pada umumnya, kita apply ke perusahaan, terus perusahaan itu mempercahkan kepada kita, kita diberi training-training-training, habis itu kita melakukan apa namanya, pengenalan ke lapangan seperti itu. Seperti pas awal di lapangan itu kita biasanya dibantu oleh salah satu pegawai yang senior seperti itu aja. Kalau boleh tahu requirement-nya waktu itu apa ya? Requirement-nya ya? Iya. Waktu itu all engineering boleh masuk. Jadi yang bisa fisika dasar, matematika dasar boleh masuk. Nggak ada ini lagi, nggak ada requirement aneh-aneh sih. Oke. Terima kasih untuk itu. Kemudian untuk kedua-duanya nih, mungkin dari Kang Aziz dulu bisa jawab. Apa perbedaan kondisi pekerjaan antara kondisi pandemik dan sebelumnya? Mungkin ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemik ini. mungkin perbedaan. Sebenarnya sih kalau kita udah mulai kerja sih nggak banyak diubah ya. Cuman mungkin saya cerita yang saya tahu pasti dilakukan di field saya di ONWJ ya. Jadi sekarang yang dilakukan adalah sebelum kita ke offshore kita diwajibkan karantina 4 hari. Setelah karantina 4 hari itu kita PCR swap. kalau itu negatif baru kita boleh ke offshore. Jadi dan pas kita di offshore kita sudah tidak boleh pindah-pindah kapal atau station. Jadi istilahnya disekat-sekat. Jadi kan kalau mau nggak mau ya kalau kita ngomong di offshore kita di platform kita di kapal istilahnya social distancing kita jaga jarak satu orang satu kamar itu impossible lah. Jadi ini lakukan adalah kita menjaga dari screening awalnya kemudian kita cluster. jadi istilahnya masing-masing kapal atau cluster itu tidak boleh bisa interaksi. Jadi kalau misalnya ada case ternyata satu orang bergejala dan dites positif itu karantinanya itu per cluster. Jadi satu kapal aja tracingnya singkat. Jadi pas awal-awal pandemi di tahun lalu itu sempat kejadian-kejadian yang entah itu dia ngerasa kurang sehat terus dipulangin terus kita nunggu PCR swap itu kan semua orang tuh itu istilahnya sambil nunggu kan orang si A ini PCR swap nunggu hasil waktu itu masih 2-3 hari kan terus nanti yang dia satu station sambil cemas-cemas nunggu terus nanti ada dia naik ke kapal A nah kapal A juga jadi mesti nunggu ring 1 terus orang dari kapal A pernah pindah ke kapal B jadi ring 2 itu berantai semua jadi akhirnya dibuat sistem untuk clusteran ini jadi tracingnya lebih singkat. selain itu sih di offshore mungkin hampir sama kegiatannya kita lebih hati-hati aja untuk masker dan lain-lain saya tahu saya sih itu di keep ya jadi biarpun istilahnya semuanya sudah disaring di awal masih dijaga lah untuk hygiene dan lain-lain itu masih lebih tinggi lah daripada biasa-biasanya. tapi jumlah operasi masih normal berarti Kang ya? normal hampir normal tapi ada efeknya lah jadi istilahnya kita mobilisasi orang itu kan jadi mau nggak mau timeline kita mundur ya 4 hari paling minimal ya dan kalau kita lagi apes-apes kita mobilisasi satu tim kan karantina 4 hari terus PCR swap satu orang positif dia key position ya kita masih bisa lanjut apa nggak itu kan ada pertanyaan juga itu mitigasi seperti apa adaptasinya di situ ya ada sedikit adaptasi ada additional level of difficulty lah cuman secara umum sih sama kalau dari Iqbal gimana Bal untuk ROV operation kalau menurut saya kalau dari saya dari ROV operation mungkin sama aja ya ada karantina juga sebelum berangkat dari rumah gitu harus di swab antigen dulu setelah sampai sana swab antigen juga sebelum masuk setelah masuk kapal juga ada swab antigen juga jadi berlapis-lapis sehingga ya mungkin menciptakan rasa aman untuk di kapal dan mungkin untuk penggunaan masker atau apapun karena kalau di lapangan itu kalau kita masuk kapal istirahat AC-nya juga AC sentral mungkin apa ya untuk yang bergejala aja mungkin pilek atau batuk mungkin yang memakai masker selebihnya itu mandatory saja sih seperti itu tapi untuk hygienitas itu pasti diterapkan seperti itu gak ada bedanya nah pertanyaannya sama kalau jumlah pekerjaan atau job masih sama atau berpengaruh jumlah pekerjaan untuk di Indonesia untuk software itu alhamdulillah masih sama dan sekarang itu masih sibuk-sibuknya kalau dari headquarter ini Asia Pacific itu lagi sibuk tetap cuan lah ya tetap cuan lah mungkin satu efek yang gak diduga juga adalah masuknya orang asing itu jadi lebih sulit jadi istilahnya gini kalau dulu kan udah mulai banyak lah RV pilot Indonesia penyelam Indonesia V4 Rio Indonesia udah banyak kapal juga udah di Indonesia tapi kan masih ada lah satu dua mungkin yang expat piler dari Malaysia atau Australia Singapura nah ini dengan pandemik sih hampir gak ada sama sekali jadi ya kesempatan juga buat yang lokal-lokal dan job sih lagi gak berkurang kok apalagi sekarang orang lagi jastoran lah bulan-bulan April, Mei orang jadi orang susah oke baik terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan dari Faisal tadi mungkin ini ada Kalis KL25 KL25 buat Iqbal oke pernah gak pilotin ROV untuk pekerjaan NDT misal ACFM atau MPI kemudian adakah ROV yang kemampuan NDT dan mengukur ketebalan miring load mungkin itu dulu deh dijawab oh ya satu-satu dulu aja ya kalau NDT itu kalau untuk IRM itu hampir sering sih misal kita kalau MPI kemarin jadi ROV itu kita cuman provide kamera sonar dan peralatan standar untuk peralatan MPI MPI itu kita nanti RAN dan nanti kita koneksikan dengan ROV nanti kita bisa monitor dan mengeluarkan hasilnya seperti itu dan ini ada yang menarik nih untuk mengukur ketebalan marine growth mungkin Bang Aziz pernah juga mengukur ketebalan marine growth ini kita biasanya kalau untuk visual kita memakai stick yang mungkin dipasang di tangan habis itu kita beri label untuk tiap 5 cm 5 cm 5 cm stick itu nanti kita tempelkan di leg atau di member nanti kita terlihat secara visual berapa ketebalan marine growth seperti itu biasanya kita untuk mengukur ketebalan marine growth tapi biasanya juga kalau gak mau sulit pakai diver untuk marine growth kalau diver itu kan biasanya limited time misalkan cuma setengah jam atau 15 menit atau pas arus kencang harus naik dan kedalaman sampai misalkan 80 meter nuruninnya aja udah setengah jam duluan untuk marine growth jauh lebih gampang pakai ROV oh gitu jadi literally kita tempelin mistar ke kita tempelin aja langsung oke terus selanjut ini mungkin nanti juga Kang Asis bisa bantu nih apakah ROV bisa untuk subsie inspection di perairan yang sangat keruh dan berharus kencang seperti di teluk terus gambar ROV-nya dihasilkan bisa jelas apa enggak karena sekalian juga nanti share seperti apa kondisinya oh ya pernah ada pengalaman oh dari Bang Aziz dulu ya selanjutnya gue mau ngomong kayak Iqbal yang bisa dijawab selanjutnya selanjutnya nanti ditambahin nama Kang Aziz oh ya kita pernah ditangguh yang bisa sampai 2 not jadi kita itu cari window timenya dulu jadi kita pas slack current itu baru kita berani turun jadi ada waktu dari misal dari pasang kesurut atau top pasang sampai mau kesurut itu berapa lama kita kerja di situ selain itu kita balik ke TMS atau balik ke deck karena kita juga ada limitation dari ROV ada limitation dari kapal juga bisa jadi ROV bisa nahan kapal enggak bisa nahan arus bisa jadi kapal bisa nahan arus ROV enggak bisa nahan arus ya kita meminimalkan kejadian seperti ROV hilang atau kehisap baling-baling atau kapal blackout seperti itu aja sih dan apakah gambar kamera ROV yang dihasilkan bisa jelas kalau si bednya jelek enggak bisa kelihatan apa-apa kecuali kita memakai sonar yang bagus seperti M3 atau blue view jadi terlihat 3 dimensi strukturnya seperti platformnya atau subsistrukturnya ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk inspeksi subsist di perairan dengan ROV mungkin arus aja sih sama kita memakai peralatan yang sesuai cuman itu aja sih enggak ada yang lain mau ditambahkan dari Kang Aziz ke cover semua sih basically emang iya mau enggak mau sih emang kita nunggu apa ya slack tight jadi cari tabel pasang surutnya kita cari yang pas dia lagi lagi puncak atau lagi paling rendah nah itu biasanya dia arusnya agak tenang nah itu chancenya kalau kamera dan lain-lain sih emang emang enggak bisa dipapain sih karena kalau emang udah guru ya guru aja gitu dan istilahnya kita ngebayangin ROV kan dia punya trust dia mutu terus ya jadi kalau kita misalnya kita di apa ya midwater ya di tengah-tengah itu enggak akan banyak efek tapi kalau kita agak ke bawah makin keruh makin keruh jadi kita lagi ngeliat pipeline ya kita mendekat ya kan apa ya ngepul kan kayak helikopter gitu kan betul makin keruh ya pasti ada susah-susahannya makanya istilahnya itu juga pintar-pintarnya dari tim jadi istilahnya 3.4 juga mesti jadi gini mungkin saya kasih gambarnya gini kalau misalnya dari sisi klien saya akan saya butuh inspeksion satu platform gitu ya saya kan keluar duit nih saya bayar kapal saya bayar fuel saya bayar orang hanya untuk mendapatkan video dari dari bangunan ini gitu terus yang saya dari uang yang dikeluarkan itu yang kita kan hanya kertas laporan sama video gitu nah itu yang istilahnya jadi hal yang sangat penting untuk bisa di-manage baik either dari RV pilotnya dia harus cukup pengalaman untuk memaksimalkan tools yang dia punya gitu ya sama ya kita pas berangkat make sure ya kita tahu kondisi alamnya kayak Iqbal bilang tadi kalau kita ke tangguh tangguh itu terkenal sangat jelek arusnya window-nya itu singkat-singkat ya jadi kita juga mesti jangan kirim yang ece-ece gitu ke sana ya kalau nggak kita cuma buang-buang duit itu istilahnya satu hal yang harus kita perhatikan kalau kita ngomong subsidi operation offshore harus semuanya itu well planned jadi kita bisa melihat tantangannya apa ya kita harus kita siapkan biar itu kita selalu ada backup jadi kalau misalnya bayang kita ngeluarin semacam itu terus nanti sampai sana arusnya rusak ya kan spare part terus tools segala macam harus lengkapkan itu juga yang harus kita semaksimalkan kesempatan kita kalau kita bicara kita punya window cuma 2 jam arusnya kenal ya 2 jam itu harus maksimal ya mungkin menambahkan aja dari Bang Aziz ya jadi sebelum kita turun itu kita harus well planned dulu dari 3 for you kayak gimana pengennya mana-mana yang harus ini ROV mana-mana yang enaknya dan posisi kapal juga menentukan ini apa kapalnya harus menghadap arus atau harus miring blok arus jadi itu harus semuanya kapten 3 for you ROV sama surveyor juga harus saling bekerjasama itu komunikasi penting sih kalau kayak gitu nah ini saya nambahin lagi nih Mas Iqbal ngerisap menarik juga nih saya nambahin lagi jadi tadi kan kita ngomong masalah well planned 3 for you harus bisa ngeplanningkan pekerjaannya jadi oh ini lagi cuacanya lagi bagus jam segini kapalnya harus keadaan sini nah itu itu nanti pas kita ambil sertifikasi 3 for you ini juga bagian salah satu hal yang ditest yang yang notabene katanya paling susah itu jadi planning kerjaan bilangnya itu Kang nomoknya katanya yang tes-tes 3 for you itu masalah scheduling jadi akan dikasih case jadi kita punya platform ukurannya berapa kedalaman berapa kita punya waktu berapa hari terus nanti dia jelasin jam segini sampai jam segini arusnya kencang jam daerah sini hanya bisa dikerjakan di malam hari karena NPI untuk dalaman di bawah sini bisa nah kita harus bisa kayak main puzzle gitu jadi oke ini kita mulai gerak dari sisi sini dulu di kedalam meskian nanti malam kita bisa pindah ke sini dan kita harus bisa matching jadi masuk dalam waktu diberikan syukur-syukur lebih cepat gitu nah itu sih dan real life ya itu kepake tambahan juga ini kan biasanya kalau ada diver harus pagi itu day time itu kerjanya jadi kita harus manage juga ini kode diver harusnya berapa harus day time kerjanya mana scope yang harus di ini kayak harus semuanya well plan lah antara semua supervisor kapten dan semua inilah semua anggota semua di atas kapal itu seru nih seru seru diskusinya sebetulnya karena ya itu tadi di kapal banyak profesi banyak latar belakang buat satu tujuan biar kempenya berhasil oke pertanyaan menarik dari Kalis 2005 ditunggu lagi mungkin ada dari teman-teman lainnya untuk pertanyaan berikutnya nah mungkin sedikit Bal terkait tadi kan Aerov ini tadi ada yang Freefly sama ada yang Tether itu ya CMS ada yang Observer sama ada yang kalau gak salah ada Working ada Semi Working Mungkin bisa sedikit dijelasin tuh Bal apakah sertifikasinya sama itu atau kayak ada jam terbang juga pada umumnya sih sertifikasinya sama ya kita itu pada intinya mengoperasikan Aerov itu kita cuman ngeliat heading kita harus tahu targetnya dimana dan kita gak hilang arah aja sih cuman gitu dan gak banyak membuat kabel atau ambilical Aerov kita terpelintir cuman itu aja sih dan untuk perbedaan Aerov Observer Class terus Working Class itu berbeda dari tooling yang bisa dibawa kalau Observer Class dia gak bisa bawa banyak tooling seperti kalau CP ya cuman bawa CP aja kalau untuk UT ya cuman bawa UT aja kalau Work Class bisa kita pasang UT sebelah kanan UT sebelah kiri brush untuk bersihin bisa atau kita pasang profiler atau kita pasang tooling-tooling yang lain seperti water jeter untuk pembersihan yaitu perbedaannya dari ini aja sih dari tooling yang bisa dibawa aja sama beratnya juga Working Class lebih berat daripada si Observer Class Observer Class kita misalkan bisa bawa dengan 2 orang atau 3 orang Working Class kita harus bawa dengan friend sendiri cuman itu aja sih bedanya oke baik ini ditunggu lagi pertanyaan dari terkaren-karen mungkin dari yang KMKL mungkin mahasiswa ya yang masih punya NIM nih kalau mau ditanyain enggak atau mau nanya langsung mungkin dipersilakan sudah waktu ini dari nah ini nanya lagi nih dari Faisal layarnya Kang Aziz dulu deh apa pekerjaan subsidi atau offshore yang paling sulit yang pernah dikerjakan buat Kang Aziz paling sulit ya paling sulit ya semuanya sulit dengan masalah masing-masing sih mungkin pertanyaannya bukan apa yang paling sulit jadi istilahnya semua tuh ada gampang ada susah hanya cuman kalau tekniknya yang kita kan sama cuman mungkin pertanyaan yang lebih cocok masalah terbesar apa yang terdialamin pasti offshore mungkin saya rasa ikut juga agree sih kalau kerjaan sih relatif sih either semuanya sulit atau semua gampang cuman yang terjadi adalah pas kita udah mengelaskan sesuatu something happen dan itu yang susah sebenarnya jadi ya kalau paling sulit sih pernah saya pernah lagi masih jadi client rep itu saya masih junior malam itu kita lagi masang anode skit untuk pipeline nah ini tiba-tiba kita gak ada penyelam jadi cuman RV doang pake work class RV nya entah gimana ceritanya dia salah motong sling jadi itu dia pake rope sling jadi dia ngelepasin dia potong tali dari main slingnya untuk lepasin loadnya dari crane entah lah gimana ceritanya dia salah potong skitnya lepas terus tethernya dibawah 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 anode nah itu kejadian nah terus jadi udah gak punya penyelam kalau penyelam kan gampang kita turun kita lepasin dan ini bodohnya dia potong sisa satu tali jadi kayak ada harapan bisa diangkat-angkat tapi kok gak lepas-lepas jadi itu sampai dua hari gak salah kita utak-tutak hanging tapi akhirnya solvingnya gimana tuh kan akhirnya sih ditarik terus dia muter-muter lepas lah bisa berhasil pernah 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 juga saya punya pengalaman harus ngejar-ngejar FPSO hanyut karena towing tugnya itu kebelit propellernya itu saya pernah juga itu kita dipanggil kan saya lagi di kapal saya bawa tim diving itu lagi towing ternyata propellernya yang towing itu kebelit towing line bukan tali ini kayak hauser jadi dia kayak rantai di belit semacam casing nah ini ngebelit terus kita kan udah kesana oh ya udah udah lepas aja sitaknya biar kita bisa lepasin oh gak bisa dilepas ini towing hausernya masuk ke propeller ya terus bagaimana ini hanya terus jalan ya kita ngikutin sampingnya terus kita pindahin orang sambil lompat gitu kan untuk bisa turun ke situ ya kayak gitu-gitu yang terjadi mungkin pengalaman aneh-aneh pernah juga saya lagi masih jadi field engineer saya shift malam siang-siang digedor-gedor kan sama orang masa sih masa sih bangun kapannya tenggelam bangun-bangun keluar buka pintu air udah semata kaki luar kan ambil ambil live face keluar sampai luar diketawain orang kenapa ternyata ya iya air masuk di dalam semata kaki gara-gara ada ABK yang lagi ngisi balas lupa dimatiin bocor jadi lantai bawah tuh gak genang semuanya panik yang di lantai bawah aneh-aneh lah kalau jadi offshore seru seru kan cerita ya mungkin dari Iqbal bisa nambahin iya sama aja sih kayak bang Aziz itu subsea offshore yang paling slid dikerjakan itu semuanya challenging tapi karena udah ada step-stepnya udah ada ini kerjasamanya ya Alhamdulillah semua lancar tapi kalau yang pengalaman menarik itu banyak sih kapal hampir nebrat platform pernah dua kali yang satu hampir blackout karena bisa nahan arus ROV masih disabled kapal itu kena angin sama kena arus jadi kombo itu propeller udah 100% AC semua mati tinggal nunggu blackout aja kapalnya nanti disebutin kalau udah CC recordingnya beres ya udah lah abis itu kita pernah project yang dikanggian itu dewatering RT udah dibawah kita visual untuk dewatering direncanakan dua hari tapi sampai seminggu gak beres-beres ROV diem aja dibawah seminggu nah kayak gitu air dewateringnya belum gak beres-beres atau ada apa ada failure lain gak tau tuh kita kan udah charge nitrogen ke dalam itu udah dua container dibuka di salah satu ujung tapi karena itu ada masalah sih karena hostnya itu dia pakai dia meter besar karena tekanan air kan besar dari bawah itu yang 100 meter jadi hostnya itu kiyuk jadi harus pakai beberapa host kecil ke atas nunggunya yang lama itu dan kalau untuk apa ya nyangkut-nyangkut kita pernah nyangkut di bell bellnya diver kita gak tau kenapa kita pakai free flying tether itu tension terus gak tau kenapa arahnya ke bell dan di dalamnya ada diver mau turun ya itulah pusing juga itu sampai akhirnya bisa terlepas juga terus kalau nyangkut-nyangkut di platform itu umum mungkin ya nyangkut di anode atau di apa yang gak umum cuman pas mau crew change jadi gak ganggu yang mau crew change yang pusing misalnya itu crew change karena crew change ROV lagi di bawah harus langsung naruh tas langsung masuk karena kayak gitu seru juga mungkin itu tadi terkait obstacle obstacle masalah yang banyak dihadapin di pekerjaan subsidi atau offshore mungkin gak ini belum masuk masalah pribadi juga jauh dari keluarga susah sinyal kali ya ceritakan juga nanti mungkin kalau ada waktu oke pertanyaan berikutnya dari teman-teman ditunggu lagi kalau dalam dua menit mungkin gak ada mungkin kita bisa tutup dulu nanti lanjut kita ke diskusi mungkin ya Kang Iqbal Kang Aziz oh iya boleh oke masih sekalian menunggu nih teman-teman yang dari KMKL mungkin dari yang ada 155 17 18 19 sumpah mau ditanyakan mumpung ada abang-abangnya dan kakaknya disini kalau enggak kalau paling jauh kemana Bal tugas sambil menunggu pertanyaannya tugas itu kemarin ditawarin sih tapi saya ada halangan jadi gak berangkat paling cuman ke Thailand aja sih paling jauh jalan-jalan ini ada satu ini mungkin menarik juga nih buat kita bahas ini dari Agam Perdana ini KMKL 2005 diskusi aja terkait kapal selam nih yang Nanggala kemarin tenggelam penasarannya gimana caranya ngangkatnya kira-kira seperti apa mungkin dari Kang Aziz dulu ya oke lah ini si Nanggala tuh 800 meteran ya kalau salah ya 800 samping ya 800 yang pasti sih itu harus harus ROV semua pengangkatan penyelam sih udah gak nyampe kedalaman 800 penyelam tuh maksimum dengan saturation tuh paling hanya 200 meteran jadi ini pasti udah berkelas ROV kalau setahu saya kan itu mau pakai barca timas barca timas itu krennya lumayan besar saya itu saya gak apa-apa persis cuman kan katanya kan pecah tiga jadi kayaknya sih untuk satu pecahan bisa diangkat sih setahu saya kemarin saya pernah baca-baca nah kalau teknik pengangkatannya itu most likely sih gimana caranya mereka ngalamin semacam sling mungkin dengan buoyancy tank atau balon gitu ya itu diisi udara paling gampang biar ngambil sebagian berat terus bagaimana cara untuk sling itu di attach ke kren dan kemudian diangkat karena pasti nanti next problemnya kalau misalnya pun keangkat ke pemukaan tuh gak mungkin saya gak yakin mereka punya bars ataupun tongkang yang cukup besar jadi most likely itu akan diapungin terus ya itu baru di towing kali potongannya sih ke area yang lebih besar most likely ya saya belum gak kebayang sih kalau dari ROV siap atau gimana Bel ada masukkan kalau dari kita sih kita harus ini inspek dulu kayak gimana potongannya karena kita juga gak tau lifting pointnya dimana nanti kalau kita masukin sling apakah ada yang nyangkut gimana atau gimana ya most likely kita observe dulu nanti kita rapat meeting dengan rigor terus sama foreman sebuahnya kayak gimana sama klien kayak gimana karena mungkin ya kalau dari sisi saya itu kalau diapungin pakai udara itu hostnya itu yang bermasalah hostnya nanti kayak gimana kebalnya segimana diameternya berapa kayak gitu ya kemungkinan sih pakai sling tapi kita harus ya itu dulu kita petakan 2 dimana lifting-lifting pointnya seperti itu jadi secara garis besar sih masih doable ya walaupun tetangkan itu tetap masih ada beberapa yang harus didetailin ya iya sih gak gampang agak sulit juga 850 meter itu dengan resiko turun udah setengah jam sampai 40 menit itu erofit turun sendiri resikonya kita gak tau di midwaternya itu ada arus yang berbeda atau kayak gimana kita gak tau terus dari sling si krennya apakah mencukupi atau enggak kita juga gak tau kan total weightnya itu slingnya kren sling untuk di bawah sama beratnya si si apa sih si kapal samnya juga kita gak tau kayak gimana seperti itu iya baik itu mungkin bisa saja jadi satu topik sendiri itu nanti lebih detail bagiannya pengangkatannya cuman terima kasih untuk sharing sharingnya dan gambaran dari akang-akang ini mungkin sebelum saya tutup nih dan berlanjut ke sesi berikutnya ada pesan-pesan buat teman-teman alumni muda ataupun mahasiswa KMKL yang saat ini bergabung dengan kita sore ini mungkin dari Iqbal dulu ya Mangga dari saya itu ya kalau untuk masalah untuk masuk ke dunia kerja itu jangan milih-milih aja lah apa yang mungkin ada kaitannya kita masuk aja mungkin disana itu kita nyari ilmu juga nyari pengalaman juga nanti bisa ke jenjang berikutnya seperti itu aja oke baik bisa lanjut Kang Aziz actually persis sih emang istilahnya gini kalau kalau kita artinya gini kalau kita ngomong kerja offshore atau subsea itu judulnya mau ngomong itu kerja lapangan pekerja lapangan jadi istilahnya there is no job dirty jadi kalau disuruh disuruh ngangkat-ngangkat ya ngangkat-ngangkat suruh ngukur ya kamu panas-panas ya kamu ngukur itu pipa panjangnya berapa gitu kan itu kadang-kadang pas kita mustat ya emang kerjaan seperti itu yang diberikan ke kita kalau dulu pertama kali saya offshore ya saya menulis laporan saya bantu menemukan barang gitu kan terus penyelam butuh apa saya cariin cariin ke awal kapal butuh putihnya sesuatu saya bantu it's apa ya istilahnya there is no job too dirty yang kita kerjain dan itu juga yang istilahnya saya si kau bilang kalau di dunia kerja kita harus menenggalkan footprint itu dulu bos saya pernah bilang kayak gitu apapun yang kita kerjain kita menenggalkan footprint sama orang mungkin hasilnya itu enggak di saat itu juga cuman kita akan tinggalin kesan kalau kita enggak bantu orang ini oh saya pas lagi butuh saya ingat saya dulu di kapal saya kerja sama si A dia bantu saya dia rajin bisa mungkin saya tarik dia untuk saya projek ini dari situ oportunnya akan berkembang lagi sekecil itu kadang-kadang dan saya pertama kali kerja di offshore itu saya enggak dapat kuang offshore untuk satu bulan jadi probation yaudah jalanin aja kan terus udah sebulan ada kontak tadi gue oke kayaknya udah mulai ini kita akan mulai kasih kamu 500 ribu per hari yaudah senang sekali tapi ya dari situ ya kita jangan pernah putus semangat do your best insya Allah sih ada jalan lah gitu ya entah itu one day bisa terjun jadi RV pilot atau jadi makin apa naikin jenjang di engineering kita masuk ke apa ke client atau kita masuk jadi project management di kontraktor gitu semua orang punya jarur masing-masing nah ini kan juga kalau di kelautan juga banyak kok yang besar di offshore gitu angkat-angkatan tua itu juga ada beberapa yang besar di timas di hafar udah jadi PM ada yang senior di luar luar ada yang betah di offshore masih masih jadi V4U juga masih ada gitu kan ya itu jalan masing-masing jadi jangan patah semangat opportunity pasti ada just keep doing your best gitu apalagi offshore dunia yang kecil ya Kang kecil jadi emang harus jaga eh istilahnya reputasi oh si A kerjanya bagus dia rajin udah insya Allah kepakai terus lah itu sih ya mungkin nambahin aja kita kalau kerja di offshore itu kita harus banyak-banyak berteman lah sama siapa aja enggak sama OB sama catering crew atau sampai sampai end client di atas di bridge ke kapten atau semuanya ya kita harus salingin ya berteman karena pada suatu saat kita lagi butuh apa dia bisa nolongin atau kita ngasih bantu apa ke kapal atau ke bridge seperti itulah jangan bikin orang lain susah aja intinya itu terakhir mungkin ada yang lagi ada yang mau bertanya kalau enggak terima kasih buat Iqbal terima kasih buat Kang Aziz atas waktunya sore ini sudah berbagi dengan kita tentang pengalaman dan juga pesan-kesan juga mohon maaf kalau dari kami panitia ada salah atau kekurangan terima kasih jangan kapok untuk bergabung lagi buat peserta sebelum saya tutup mungkin bisa menyalakan kameranya buat sesi foto kita ambil foto dulu wih ini Ndi fotonya oke banget D salah-salah Bang maaf enggak apa-apa Ndi bagus Faisal mau capture ada dua slide nih ditunggu buat nyalakan kameranya mungkin dari Felix teman-teman dari KMKL ada Mas Karyo ada Hardy ada Vivi Kang Lutri Sambil ditunggu Mangga di-capture ke-mute kayaknya oke yang belum nyalain sambil nyalain saya mulai capture dulu halaman pertama 1 2 3 tunggu dulu halaman kedua halaman kedua sip 1 2 ya sudah terima kasih terima kasih Al-Maziz terima kasih Iqbal buat waktunya mungkin abis ini kalau yang mau diskusi sambil nunggu ngabuburit ya tapi kalau enggak sih mungkin nanti bisa di-close deh oke dari kami sih sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa